Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Ananda semuanya hadirin, hadirat dimanapun berada yang dirahmati dan diberkati Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kepada Allah atas segala rahmat, barakah dan nikmat serta ridonya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat menjalankan ibadah ibadah kuasa di bulan suci Ramadan ini Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada usul hasanah kita, suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya yang meneladaninya semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah dan istiqomah di jalannya serta memperoleh syafaatnya hadirin Bapak, Ibu, Ananda semuanya yang dirahmati diberkati Allah tak terasa kita sudah memasuki Ramadan hari ke-26 atau sudah di penghujung akhir bulan Ramadan marilah sama-sama kita menyibukkan diri meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan karena sebagaimana kita ketahui 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas di mana Allah menjanjikan di dalamnya malam Laylatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya secara umum adalah Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya dari langit yang ditugas untuk mencatat hamba-hambanya yang senantiasa menghidupkan malam beribadah beristighfar berdoa membaca Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah di 10 malam terakhir apa maknanya dari ibadah-ibadah yang dilakukan di malam terakhir Ramadan gunanya adalah untuk meraih keridoan Allah atau dalam bahasa kita untuk menggapai malam Laylatul Qadar yang malam itu lebih baik dari seribu bulan apa kaitannya malam Laylatul Qadar yang isi dengan ibadah-ibadah dengan 10 dengan kedisiplinan di bulan Ramadan Bapak Ibu hadirin ananda semuanya yang dirahmati Allah kita ketahui dari awal Ramadan sampai pertengahan sampai menjelang akhir Ramadan mengajarkan kita kesabaran keikhlasan ketabahan menjalaninya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan menahan hawa nafsu tapi juga disiplin waktu mana kita harus mulai untuk mengawali ibadah puasa dengan sahur kemudian melaksanakan sholat subuh beraktifitas sampai nanti ketemu waktu makrib waktu berbuka kalau memang belum waktunya berbuka kita tidak diperkenankan tidak boleh makan dan minum dan sebagainya jadi Ramadan mengajarkan kita disiplin untuk menempatkan ibadah sesuai dengan waktunya baik puasa sholat lima waktu maupun lebih utamanya di 10 malam terakhir yaitu mengisinya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah membaca Al-Quran salawat Nabi Muhammad zikir kepada Allah bertakoruk kemudian beriktikaf di masjid dan musyallah memperbanyak infak dan sodakoh kepada fakir miskin berbakti kepada kedua orang tua menolong sesama tetangga saudara dan seterusnya marilah kita gunakan sebesar-besarnya kesempatan dan seluas-luasnya waktu yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini jangan sampai nantinya ketika Ramadan telah berakhir kita mengatakan alangkah menyesalnya alangkah tidak beruntungnya aku ketika Ramadan aku siasakan waktu karena Allah berfirman dalam Al-Quran demi masa Allah berfirman sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal salih dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran dan juga sabda Rasulullah SAW yang mesti kita ingat selalu man soma romadona imanan wahdi sahaban gufirolahu ma taqab damamin zambi barang siapa yang menjalankan kuasa sebulan penuh dengan penuh keimanan, keyakinan, takwa kepada Allah dan juga penuh kehati-hatian menjaga segala hal yang dilarang dan yang membatalkannya dengan penuh kesadaran maka kita akan dapat ampunan magfirah dari Allah SWT yang nantinya itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikum usiyah kama kutiba ala alladina min qablikum la'anlakum tattakun Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa amin ya Rabbul Alamin semoga dengan ibadah Ramadan dan bentuk disiplin yang dijalani selama sebulan ini menjadikan kita karakter pribadi-pribadi muslim-muslimat yang bertakwa terima kasih Bapak Ibu ananda semuanya hadirin yang dirahmati berkahi Allah semoga Ramadan ini senantiasa menjadi Ramadan yang membawa keberkahan kebahagiaan untuk kita semua wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati